saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah cucu Rasulullah yang model bagaimana ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah hartanya, jiwanya, nyawanya diinfarkkan untuk agama Allah ada cucunya Rasulullah yang nguntah cari duit di agama Islam ada cucu ampok ada Islam dengan ototitik ini gak bisa saya sekarang sudah sampai di titik gak penting dulu lah akhirnya untuk kemah daya hudu modok solera tahu belajarnya, jini modok pesantren saya berlampau beberapa kesempatan saya bilang kayak Abah Ludwigus Mus, Mbah Yesa Roni kemudian Mbah Maimon, ini paku tidak hanya pakunya Tanah Jawa tapi pakunya negara sementara sekarang banyak orang-orang yang sok mustad itu tidak menjadi paku justru menjadi apa? catot habib 1-2 misalnya membuat kesalahan-kesalahan mungkin membuat gelisah tapi lihat perilakunya tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi SAW ini lagi umat-umat kiai-kiai, dai-dai, gus-gus habib-habib telah kalau gak 10 juta gak datang jangan pernah mengakimi orang kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri jangan dikotori mimbar ini dengan kalimat-kalimat yang kotor kalimat yang diucapkan di selokan pun gak pantas bagaimana diangkat di mimbar dia telah tidak amanat kalau ada ustad semacam itu jauhi karena tidak akan mengundang keberkahan bahkan kalau kalimat kotor dihadikan di majlis keberkahan majlis diangkat makanya ilmunya gak manfaat setelah itu matamu picek ustad kok ngomongnya kasar Nabi Muhammad SAWnya gak pernah kasar gak masalah matamu picek gak boleh kalimat kotor maksud jorok menyebut macam-macam jorok orang awam saja tidak pantas bagaimana di ucapkan oleh seorang ustad harus itu kerusannya jadi murid biar belajar hubungi manajemenku kalau ngundang saya hubungi manajemenku nanti kalau yang ngundang miskin gratis kalau yang ngundang kaya nanti ada tarifnya matamu asu namanya mungkin saking semangatnya lulu ngomong kotor tapi kalau kebiasa kalimat jorok hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustad karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara denger ustadnya begitu ustad kok ngomongnya kasar nabi muhammad saja gak pernah kasar gak masalah matamu picek gue di ngomong potan orno Sampai jumpa.